Welcome Welcome guys, sekarang kita memasuki bulan Agustus ya Gak terasa guys, kita sudah mencapai 1 bulan lebih menemani kalian Di video saya ini ya guys Oke, di bulan baru ini Kita mungkin membuat konten Yang adanya, mungkin ada beberapa acara-acara Yang komperior Mungkin ada acara-acara di bulan Agustus Mungkin saya akan buat konten, baik itu Apapun itu, kita gak tau Saya mungkin akan buat konten buat kalian Supaya kalian dapat melihat Apa itu namanya Video-video dan permainan-permainan dari Bulan Agustus ini di area daerah saya sendiri Dan kalian harus tetap stayun terus di channel ini Supaya kalian tetaplah menikmati Dan video-video permainan di bulan Agustus ini Tidak untuk setiap hari Tidak ada momen-momen Ada momen-momen yang mungkin menegangkan Ya, seperti itu Momen-momen yang tidak sesuai setiap hari Pasti ada Tidak ada perlombaan dalam bulan Agustus itu Tidak untuk setiap hari pada intinya Jadi, ada mungkin beberapa video-video yang Buat kalian menghibur kalian Bagaimana permainan-permainan di bulan ini Bagaimana intinya ya Dan tetap bagaimana kempun juga Harus tetap stayun terus di channel ini Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Intinya ya Dan nyalakan tombol loncengnya Share saya ke teman-teman kalian Supaya tidak ketinggalan video-video dari saya Mungkin baik menarik, kurang menarik Dan Ketika bulan kemarin ada tutur kata Ataupun maksud yang salah Mohon berkenan Dikenakan Itu saya Ada beberapa Video yaitu nge-push Yaitu Yang dimaksud nge-push adalah Dalam satu hari itu Ada Lima konten atau sepuluh konten Jadi Ketika membuat kata-kata Ataupun topik pembicaraan Itu sulit ya guys Jadi Apapun yang ada di kepala saya Saya Langsung Bicara Dan itu Rata-rata Tanpa editan ya Cuma Langsung upload Gitu Jadi Asli itu guys Gak ada editan Dan juga Gak ada Apa itu namanya Per Perpotongan Jadi langsung ori Jadi Seperti itulah videonya Kurang menarikkan Kurang bagaimana Sekarang kita sudah di Area Sungai Sungai Di malam Di sini itu Habis hujan ya Pas Pembuatan video ini Ya kayak gini Sepacanya Luar biasa Bukan luar biasa Dan pada intinya Di bulan yang Sangatlah Mendebarkan ini Yaitu bulan Agustus Ya kan Agustus adalah bulan Dimana Negara kita tercinta ini Merdeka Sang proklamator Meresmikan Kemerdekaan Negara kita ini Pada bulan Agustus ini Dan tepatnya Pada tanggal 17 Agustus 1945 Seperti itu ya Bapak Bung Karno Jasmerah Jangan Lupakan sejarah Selalu belajar Sejarah Dikarenakan Kita tanpa Kakek moyang kita Tidak jadi menjadi kita Saat ini Kita harus berterima kasih Dan support dukung Dan doa-doanya Untuk para pahlawan Yang telah berjasa Membela tanah air kita Bahkan sampai mati-matian Dan kita sebagai Kaum muda ya Sebagai penerus bangsa Kita harus semangat Dan Apa namanya Apa ini guys Dan kita Meneruskan jejak Para pahlawan Yang telah gugur Dahulu-mendahului kita Ya Maaf Jadi ada Tiba-tiba ada topik Gak jelas Ini Saya kira Ini apa ya Jadi Ternyata Pohon yang Telah gugur Ya seperti inilah Jika jasa pahlawan Tidak dihargai Maka Tak akan dikenang Dan kita pun Dilubat diri Siapa kita Dan dimana kita Lahir Seperti itu ya guys Seperti ini Ini kita Membahas tentang Bulan Agustus Mungkin Yang cerita sedikit Ya Sebanyak bacaan-baca Tidak jelas Ya guys Dan di video kali ini Anginnya sangat gede Mungkin Gak terlalu denger Suara saya Kita duduk di area Tandang ayam Nah Ini setiap cerita Dari bulan Agustus Ya guys Dan saya dulu Pas Laktu sekolah Itu kan Pasti mengikuti Event-event yang Berada di bulan Agustus Kayak Gerak jalan Kayak Karnaval Dan kayak Lomba-lomba Yang mungkin Diperlombakan Pada Saat saya Sepelah dahulu Ya guys Dan Saya itu Pas disitu Saya pernah ikut Lomba-lomba Begerapal Seperti Lalu jauh Loncat Jauh Habis itu Kayak Gerak jalan Habis itu Kayak Karnaval Ya Seperti itulah Yang ini Dan saya itu Dulu pernah Apa namanya itu Bahasa Jawanya itu Sambat ya guys Ngeresulo Di kangkon-kono Ngeresulo Nah Dan Nah itulah Meskipun Ngeresulo Tetap Semangat Karena kan Kita itu Memperingati Kita itu Memperingati Mengadu Mengadu Kira Melu Nyerang Penjajah Orang Rasa Nih Apa Jangan ini Orang Rasa Nih Dwi Apa Dobra Aprik Dwi Dwi Karena Dwi Dan Pak Bukarno Pernah Berkata Seperti ini guys Melawan penjajah itu Kata-kata Yang paling sulit itu Melawan negaranya sendiri Sekarang itu terbukti Dikarenakan Banyak sekali Mungkin baik dalam Perdebatan Dalam arti fisik Yang paling sulit itu Melawan negaranya sendiri Dikarenakan Pernah omong kita itu Melawan dengan Mungkin orang yang Senegara ataupun Sesungguh seperti itu Kalau memang mau Penangai kue bedel Jari negara itu Seperti itulah kita Karena pernah bilang paling sulit Itu adalah Melawan negaranya sendiri Dan agama itu yang paling sulit Itu melawan hawa namsunnya sendiri Terutama kaum Mudah kayak saya Yang Bejat berkai jagat Seperti yang paling sulit itu adalah Melawan hawa nafsu Namsun itu adalah Keinginan yang berlebih Seperti itu Yang mungkin Tidak ngirong-ngirong Selebihan Ini Mempunyai Kebaikan itu Tidak apa-apa Kita Menjalani Hal yang baik Tapi dalam nafsu Nya Dewi Hal-hal yang gelap Ataupun yang Tidak Yang Melawan Dalam syariat Terutama Ya syariat Di agamanya masing-masing Terutama Kalau saya islam Dan terutama agama islam itu Bagaimana Supaya kita itu Kalau gak bisa menjauhiku Setidaknya itu Yang sudah terlanjur Nyemplung ya Itu mengurangi Seperti itu Kalau yang Belum merasakan Lebih baik Jangan Terutama Yang sudah tahu itu Jangan Dikarkan apa Semakin tinggi Ilmu itu Kamu itu Memiliki tanggung jawab Yang besar Seperti itu Jadi Lek ngelmu Duhur Kau juga bangga Karong ilmu Jangan berbangga Dengan ilmu Kamu Kalau ilmunya tinggi Kalau ilmunya kurang Itu Semangat Untuk mencari ilmu yang lebih banyak Dan Mungkin Kalau ilmunya tinggi Iya Nadewi Rumong So Apa Rumong So Ilmunya Dewi Cukup Ojo Ngerasa Cukup Mereka apa Weng Ngerasa Cukup Itu Koyo-koyo Ngan Semuanya Nanti Koyo Ngerti Dewi Pada dasarnya Kan ilmu Kan Gini Nte Gak Ada Habisnya Jadi Jadi Kita Harus Meskipun Sedikit 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 Kita Resap Kita Lakon Lakon Melakukannya Seperti itu Jadi Kita Bukan Sebatas Mencari Ilmu Menyerap Ilmu Dan Mencetat Ilmu Tapi Menjalankan Ilmu Ilmu Yang Diberikan Baik Oleh Pengalaman Guru Teman Bahkan Orang Orang Gila Kita Coba Belajar Dari Orang Gila Dikarenakan Sedikit Kutipan Yaitu Percuma Sadar Tapi Rang Lakoning Ilmu Ya Seperti Itu Oh Gila Kan Roto Roto Kan Gak Sadar Tau Jangan Gendeng Kayak Aku Gendeng Maaf Ya Guys Saya Dari Ini Kan Cuaca Mendung Jadi Kayak Sakit Sakit Gimana Ya Kayak Perubahan Cuaca Itu Mempengaruhi Imun Daya Tahan Tubuh Kita Sangat Berpengaruh Karena Kan Sudah Gatuh Gemberges Apa Ya Meriang Kurang Kasih Sayang Ditinggal Satu Bulayang Lalu Aku Harus Kelingan Terus Tapi Melupakan Bakal Lali Manusia Diciptakan Lupa Untuk Apa Supaya Tidak Menambah Keban Pikiran Jadi Lali Itu Maka Jadi Menusul Lali Itu Jeng Rasul Lali Dari Rasul Lali Ada Wisa Mengubah Yang tadinya Tidak Semangat Semangat Lagi Koyok Adih Belajar Lali Lalu Ingin Tahu Lagi Ingin Tahu Dan Endingnya Kita Semangat Lagi Mendalami Lagi Dan Merosting Kembali Lagi Mempelajarinya Untuk Semangat Lagi Seperti Itu Manusia Jadi Kembali Saya Katakan Lagi Ilmu Itu Tidak Ada Habis Jadi Kita Harus Setiap Kita Hidup Pasti Kita Mendapatkan Pembelajaran Hikmah Ataupun Ilmu Yang Terselip Dalam Kehidupan Tersebut Ataupun Ujian Tersebut ADW Radu Ujian Kadang Untuk Pembelajaran ADW Senang Itu Pembelajaran Bisa Caranya Senang Terjermus Dalam Hal Kesedihan Ataupun Rungkat Mengingat Bagaimana Kita Dulu Mendapatkan Kebahagiaan Dengan Cara Apa Lalu Kita Mencoba Kembali Siapa Tahu Dengan Cara Tersebut Menggunakan Hati Jadi Rungkat Kepati Nah Nanti Kita Merasakan Momen Yang Mungkin Membahagiakan Dan Dapat Melupakan Kesalahan Kesalahan Yang Mungkin Sudah Berlalu Nanti Yang berlalu Jombo Balani Mana Bakal Dawa Terus Masalah Saling Memaafkan Dan Saling Mengikhlaskan Paham Tapi Lihat Lihat Tiurung Tenang Bakal Angeli Kelas Makan Itulah Kita Menggunakan Agamanya Ngajiroso Ngajiroso Yaitu Rosonadewi Diisi Rosonadewi Jadi Bukannya Nanti Bukannya Bukannya Terus Bukannya Ngetes gampang apa yuk kayak ngerosok kayak sensitif bahkan paling enak orang pakai yaitu yang yaitu apa namanya dapat mengerti dan mungkin mengerti apa yang dirasakan oleh orang lain orang pakai bukan pakai buka nggak tahu dari singkatan apa saya itu sudah kecil itu kalau kamu nggak bekal nggak pakai itu apa sih saya kan orang yang mungkin desa atau desa mungkin ilmu-ilmu saya bukan dari anak muda saat pada saat ini jadi omongan saya nggak ada paedahnya juga nggak ada artinya jadi semuanya itu enak paedah ini yoh jenraw kur jenramonya sebelas oke dan video perenggap mayosani kali ini saya akhiri disini ini cuma membahas tentang bulan Agustus terutama pembukaan bulan Agustus pada hari ini dan saya akhiri su next video jangan lupa like comment dan subscribe ya dan share-share ke teman-teman kalian terdekat bagi-bagikan video-video yang mungkin kurang menarik untuk referensi referensi apa mungkin setiap buyonan setiap enggak mungkin isi ngomongan enggak nyambung atau enggak jelas itu bisa menjadikan salah satu gambaran dalam dirinya mungkin ya seperti seperti itu dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya supaya tidak ketinggalan video-video yang mungkin yang saya upload meskipun enggak ada paedah sepenting tetap nyalakan tombol loncengnya dan saya pernah menjanjikan mungkin bulan lalu ini sudah bulan kemarin ini sudah saya janjikan kalau seleb 10.000 subscriber dan mungkin 2000 like ya kalau misalnya Allah dan setiap itu tembus seribu jam seribu penonton lebih saya akan mengundang ketiga ornamen itu sudah tercapai saya akan mengundang cewek yang entah itu pacar teman siapa dengan cewek yang mungkin seumur mungkin dibawah saya umurnya dan doakan semoga menjadi satu jadi si cita kan tuosa sandingan dan selamat menikmati